Berikut fakta-fakta terkait Eveline Ophelia asisten baru Raffi Ahmad, mantan Aju dan Ritwan Kamil, gajinya bikin shock. Seperti diketahui, beberapa bulan lalu Raffi Ahmad membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi asisten pribadinya. Lewat akun TikTok, Raffi mengunggah video yang menjelaskan bahwa ia butuh asisten pribadi. Tak berselang lama, beberapa kandidat pun membalas video Raffi tersebut dengan menunjukkan berbagai kelebihan dan kemampuannya, salah satunya Eveline Ophelia. Penasaran seperti apa sosok Eveline Olivia? Dirangkum tribun style dari berbagai sumber, berikut fakta-fakta Eveline Ophelia asisten pribadi Raffi Ahmad yang baru. 1. Cantik dan berprestasi Eveline Ophelia memiliki paras ayu dan menawan. Tak heran, jika sosoknya begitu mencuri perhatian warganet terhusus kaum pria. Selain memiliki paras cantik, sosok Eveline Ophelia juga dikenal sebagai anak yang pintar. Ia lulus dari jurusan hubungan internasional dengan predikat cum laude. 2. Merupakan anak kembar Tak banyak yang tahu bahwa Eveline Ophelia adalah anak kembar. Eveline Ophelia memiliki saudara kembar yang juga berjenis kelamin perempuan. Kembarannya bernama Vilenta Ophelia yang juga lulus di waktu yang sama dan juga berparas cantik. 3. Memiliki pacar Dikenal sebagai gadis cantik dan pintar, tentu banyak orang yang menyukainya. Namun sayangnya, Eveline rupanya sudah memiliki kekasih. Kekasihnya yang bernama Ari Firman Syah ini juga pernah menjadi ajudan Ritwan Kamil. 4. Pernah jadi ajudan Ritwan Kamil Di ketajui, Eveline memang pernah menjadi ajudan gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil. Meski hanya satu minggu, namun ia mengaku mendapat banyak pelajaran berharga dari sosok pemimpin Jawa Barat ini. 5. Pernah jadi Pegawai bank Sosok Eveline juga pernah bekerja sebagai pegawai bank. Ia bekerja di salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang keuangan sudah cukup lama. 6. Kini jadi asisten pribadi Raffi Ahmad Kini, sosok Eveline telah menjadi asisten pribadi Raffi Ahmad. Memiliki jadwal yang sangat padat, Raffi pun akhirnya merekrut Eveline sebagai asisten pribadi barunya. Mendapat kesempatan itu, Eveline mengaku senang dan bahagia. 7. Gajinya bikin syok Baim Wong Beberapa waktu lalu, Baim Wong bertanya pada Eveline soal gaji menjadi asisten pribadi Raffi Ahmad. Gajinya berapa, bisikin, tutur Baim Wong dikutip Tribun Style dari Tribun News, Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022. Lalu Eveline seolah membisikkan sesuatu pada Baim Wong. Baim Wong lantas berekspresi kaget. Astagfirullahalazim, ujar Baim Wong. Sontak, hal itu pun memancing rasa penasaran warganet.